Intro Sungguh ironis, niat ingin menagih utang, nyawa justru melayang. 18 November lalu, PS alias Neneng dengan tega membunuh Roslinda Wati yang saat itu hendak menagih utang sebesar 3,5 juta rupiah kepadanya. Roslinda Wati memang sehari-hari bekerja di Koperasi Simpan Pinjam sebagai seorang rentenir. Pekerjaannya itu seringkali membawanya pada situasi yang berbahaya, terutama saat menagih pembayaran. Iya, utang piutang kerap menjadi sumber masalah di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sayangnya, para penagih utang juga kerap melakukan aksi arogan ketika menagih utang. Seperti kasus yang satu ini. Seorang pengusaha air minum isi ulang di kawasan Kelapa, Dua Wetan, Jakarta Timur diserang oleh tiga orang dep kolektor dengan menggunakan senjata tajam. Usut punya usut, ketiga orang dep kolektor ini hendak menagih utang kepada salah satu karyawan. Secara membabi buta, salah seorang dep kolektor menyerang dengan senjata tajam sesaat setelah percekcokan terjadi. Beruntung, korban hanya mengalami luka ringan di bagian tangan, sedangkan para pelaku kabur melarikan diri. Berurusan dengan utang dan piutang, berarti harus siap dengan konsekuensi menagih dan ditagih. Tim CSI RTV mencoba menggali sejumlah informasi dari salah seorang dep kolektor atau penagih utang untuk mengetahui bagaimana realitas sesungguhnya dari pekerjaan yang ia lakoni selama ini. Pria berinisial R ini mengaku tidak mudah menjalankan profesi sebagai dep kolektor. Cacian dan hinaan sudah biasa, namun tak jarang ia juga menerima ancaman kekerasan dari para nasabah. Kalau itu sih, pernah, pernah, misalnya teman nih, berantem sama orang ini tuh. Awas lu masuk sini lagi katanya. Gue bubukin lah. Kita kan merasa kayak nggak enak gitu. Kita jelasin lah, urusan abang sama dia, bukan urusan sama saya. Macam-macam lah. Ada macam lah, inilah. Kita cukup ini aja, jalanin aja. Apa yang terjadi ya, kita lakukan ini. Kita mau dia gebukin ya, nggak ada ininya. Misalnya dia mau gebuk ya, kita diem aja lah. Ini bukan urusan sama kita. Kekerasan yang kerap terjadi antara penagih utang dengan nasabah semakin marak terjadi. Di tengah meningkatnya penetrasi lembaga penyalur kredit di Indonesia. Namun sayangnya, meski telah diatur dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan, praktik penagihan dengan cara kekerasan masih saja terjadi. Karena penagih utang bekerja dengan imbalan komisi. Mengapa mereka lalu melakukan suatu upaya yang lebih daripada sekedar force maupun tidak kompromi? Karena mereka memakai pendekatan komisi. Jadi mereka baru akan dibayar kalau tagihan sudah lunas atau tagihan sudah masuk dan baru kemudian sebagian diantaranya mereka lalu mendapatkan semacam komisinya. Itu yang kemudian lalu menjadikan mereka lalu melakukan berbagai macam cara untuk kemudian lalu mendapatkan uangnya yang dipinjamkan tersebut. Nah, di situ lalu kemudian muncul situasi di mana ketika mereka maksa orang, nah di situ lalu kemudian ada beberapa hal yang kemungkinan dilanggar. Yang pertama adalah tentu perasaan atau persepsi tidak menyenangkan. Perbuatan tidak menyenangkan itu saja sudah didana sebetulnya. Belum lagi ketika kemudian dia mulai menimbulkan gangguan keributan. Yang ketiga dia mulai mengancam. Yang keempat misalnya ketika sudah mulai masuk pekarangan. Yang kelima misalnya sudah mulai merampas harta benda gitu ya. Apakah itu motor atau mobil yang walaupun memang itu adalah hasil kredit tapi berada dalam penguasaan si pemilik gitu kan. Nah, itu yang kemudian lalu menjadikan si penagih ini masuk pada ranah di mana dia lalu melanggar ketentuan lain ya. Dan kemudian dia menjadi subjek untuk kemudian menjadi pelaku itu sendiri gitu ya. Namun di sisi yang lain, banyaknya nasabah yang menonggak dan kabur dari tanggung jawab ketika ditagih utang juga masih menjadi sumber masalah yang tak kunjung menemui jawaban. Orang-orang yang bertampang sangar, lalu kemudian si orang yang berhutang ini lalu playing victim. Berpura-pura sebagai korban, orang yang ditekan dan kemudian lalu mengharapkan simpati dari masyarakat padahal dia yang berhutang sebetulnya. Dengan kata lain, sepanjang hutangnya dibayar sebetulnya cash close, selesai masalah. Nah, menurut saya di sini memang negara perlu hadir ya. Saya tidak berada pada situasi membela manapun. Karena dari pihak masyarakat juga ada salahnya, dari pihak penagih juga ada salahnya. Dari pihak masyarakat juga ada posisi di mana mereka memang harus dilindungi, dari hal-hal yang bersifat paksaannya, dari orang-orang yang tidak memiliki keurangan itu itu. Terus juga di pihak lain, dari pihak debt collector juga perlu dilindungi. Karena mereka sebetulnya menjalankan, ada legitimasinya kan. Dia berhutang dan ingin mendapatkan uangnya kembali kan itu hal-hal yang dilindungi oleh undang-undang juga. Pembunuhan Roslinda Wati di Sukabumi sudah seharusnya menjadikan kita lebih bijak lagi dalam berurusan dengan utang-biutang. Jangan sampai karena urusan utang, nyawa jadi ikut pelayang. Idealnya, menagih utang haruslah dengan cara yang baik serta jauh dari ancaman kekerasan. Namun di sisi lain, para pengutang haruslah sadar bahwa sudah selayaknya, utang itu dibayar sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati. Dari Jakarta, Dave Nirvana, Zaki Sahab untuk CSI RTV. Terima kasih. Terima kasih.